Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Rana Majenun Hari ini Tantarana bakal share menu harian lagi Dan yang aku bikin kali ini adalah Pepes Tahu Jamur Tiram Pepes ini rasanya enak banget Cara bikinnya gampang Dan yang pasti hasilnya banyak Jadi bisa dinikmati banyak orang So kalau kalian penasaran dengan tutorialnya Dan apa aja ban-banya Jangan lupa nonton videonya sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung lagi untuk ban-banya Disini aku sudah ada jamur tiram Kemangi 4 kotak tahu putih 2 putih telur 5 buah cabai merah Ada bawang merah dan bawang putih Bahan selanjutnya Ada kunyit 1 buah serai Dan juga ada 3 lembar daun salam Jangan lupa tambahkan dengan daun bawang Untuk pembuatan Mungkusnya Disini aku menggunakan daun pisang ya Ini daunnya bakal aku panasin terlebih dahulu Biar tetap lentur Nah tahap pertama Kita bakal iris-iris kecil Untuk bahan-bahannya yang mau dihaluskan Disini aku bakal menghaluskan Lewat ulekan dari cobek ya guys Jadi kalau kalian gak pengen diulek Kalian bisa di blender Biar lebih cepat Kemudian untuk seseningnya Disini aku menggunakan garam Lada Penyedap Dan juga ada ketumbar bubuk Kemudian disini juga Aku akan tambahkan dengan kemiri Yang sudah aku sangrai Lalu akan aku haluskan Menggunakan ulekan seperti ini Nah untuk bahan-bahannya Kalau kepingin lebih detail Kalian bisa cek di deskripsi box ya guys Karena disana bakal aku tulis Selengkap-lengkapnya Nah semua bumbu ini sudah mulai halus Kemudian bakal aku tambahkan dengan Satu sendok teh gula Kemudian ulek lagi Sampai gulanya larut Untuk tab selanjutnya Ini bakal aku masukkan Jamur tiram yang sudah disulir-sulir Ini bakal aku masak Tujuannya biar Tidak terlalu langu ya guys Nah ini sebentar aja Masaknya jangan terlalu lama Kalau sekiranya sudah mendidih Dan jamurnya sudah layu Ini boleh diangkat Nah setelah jamur ini diangkat Bisa langsung ditiriskan Kemudian kalau sudah dingin Langsung aja diperas Biar airnya tiris ya guys Nah untuk tab selanjutnya Empat tahu putih ini Bakal aku hancurkan di dalam wadah Ingat wadahnya bisa diperbesar ya guys Karena ini nanti hasilnya bakal banyak banget Karena memang untuk bahan-bahannya ada banyak Nah ini aku hancurkan Dengan menggunakan garbu aja ya Kemudian bakal aku masukkan dengan Jamur tiram yang sudah diperas Jadi airnya itu udah gak ada banget Kemudian tambahkan dengan Kayak kemangi Terus bumbu yang sudah haluskan Dan juga ada satu butir telur Disini aku menggunakan dua butir telur ya guys Tapi ini bakal aku tahap Ini aku masukkan satu butir telur terlebih dahulu Nah ini bahan-bahannya sudah tercampur Warnanya bagus banget Kemudian aku tambahkan dengan sedikit penyedap rasa Karena tadi pas aku rasain tuh rasanya kurang kurang gurih ya Nah setelah itu tambahkan dengan daun bawang Dan juga ada tiga lembar daun salam Ini aduk kembali sampai semuanya merata Nah setelah itu ini bakal aku tambahkan dengan telur yang kedua Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Nah ini icipin terlebih dahulu ya guys Jadi kalau rasanya udah enak menurut kalian Ataupun rasanya sudah imbang Bisa langsung kita bungkus dengan daun pisang Tapi kalau masih kurang enak ya bisa ditambahin dengan bahan-bahan ini yang menurut kalian masih kurang Nah setelah itu ini aku sudah siapkan daun pisangnya Daun pisangnya sudah aku panasin terlebih dahulu di atas api ya guys Jadi ini nanti gampang banget untuk dibentuk Dan tidak mudah robek Nah cara membungkus aku seperti ini Jadi kalau kalian gak bisa atau kesusahan bisa menggunakan cara bungkus yang kalian bisa Intinya bisa jadi bungkusan gitu aja ya guys ya Nah setelah itu Untuk ujung-ujungnya ini bakal aku sematkan seperti ini Jadi caranya seperti membungkus lontong ya guys Meskipun ini kurang bagus untuk bungkusnya tapi gak apa-apa Karena ini cuma yang aku bisa kayak gini Kalau kurang bagusnya mohon maaf Nah setelah itu kalau sudah rapi Keduanya untuk sisi-sisinya bisa digunting Tapi kalau gak suka juga gak apa-apa kok Nah udah selesai Seperti ini ya guys Lakukan sampai semua bahannya habis dan daun pisangnya juga habis Aku mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku Mudah-mudahan bermanfaat Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe yang warna merah Jangan lupa juga untuk ditekan tombol notifikasinya Biar nanti kalau aku upload video terbaru kalian bisa tahu Nah semua sudah selesai cara bungkus tepes tahunya Kemudian kita siapkan terlebih dahulu untuk panci yang bakal dibuat untuk ngukus Nah ini adalah salah satu sisa adonan yang kebetulan tidak muat dibuat Daun yang seperti ini ya bungkusan yang seperti ini daunnya masih cupet Nah ini adanya dua bungkus jadi aku bungkus seperti tapi aja Nah ini aku kukus sampai kurang lebih 20 atau 25 menit Setelah 25 menit bisa dimatikan kompornya kemudian kita tiriskan yang sudah dikukus ini Nah sudah selesai guys sebetulnya ini sudah bisa untuk dikonsumsi atau dimakan Tapi kalau aku biasanya sih aku panggang terlebih dahulu seperti ini Biar harum dari daunnya itu lebih sedap lagi Jadi kalau kalian gak mau ribet kayak gini yaudah gak apa-apa Itu tadi udah siap untuk dinikmati Nah ini aku panggang aku menggunakan wajan Wajan ini wajan jadul Jadi biasanya aku pakai untuk memanggang-manggang aja Gak untuk menggoreng Nah setelah sudah gosong seperti ini kulitnya Bisa langsung kita angkat Lalu panggang semua brengkesan yang belum selesai dipanggang Nah kalau udah selesai ini bisa langsung untuk dinikmati Brengkes tahu ini enak banget kalau dimakan dengan nasi hangat Meskipun cuma brengkesan tahu tapi rasanya mantul Nah udah selesai guys Terima kasih sudah menonton video aku selama ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video aku Dan kalau kalian sudah nyobain dengan resep-resep yang sudah pernah aku share Jangan lupa juga untuk tag aku di instagram See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax